Kita sekarang di Museum Kota Bandung Ini museum baru di Bandung Kita cuma mau lihat-lihat ke dalam dulu ya Bangunannya masih bangunan lama Bener-bener bersejarah Nasihat Bung Karno Jangan sekali-kali Meninggalkan sejarah Maka inilah tema kita saat ini Tentang bagaimana kita tidak melupakan dan meninggalkan sejarah Kita sekarang di Museum Kota Bandung Kita akan belajar Bagaimana sejarah Kota Bandung Kita lihat dulu satu ke satu Kita mulai dari sini Ini adalah Gak ada ros ada di Bung Kandung Ini dia Wali Kota Bandung Dari masa ke masa Di sini Tanggal 17 Agustus 1864 Bandung menjadi ibu kota Keresidenan Periangan Jadi berdirinya Bandung itu Tanggal 25 September 1810 Oh Kemudian 1812 Oh ini Masjid Agung Bandung Yang di alun-alun Sebelah Pendopo Barat Kabupaten Oh ini dulu Dek Ini masjid yang kemarin kita sholat itu Masjid Agung Bandung ini Yang kemarin Yang ada menaranya tinggi Itu dulu kayak gini masjidnya Kemudian Ada penginapan milik Adolf dan Maria Houtman Didirikan Sekarang menjadi Hotel Savoy Homan Oh Kemudian Tahun 1884 ya Stasiun Bandung Pembukaan jalur peta api Stasiun Bandung Kenapa Iya Ini sejarahnya Kemudian Peters Park Selesai dibangun Dan menjadi taman kota pertama Di Bandung Oh setelah itu Dibangun taman-taman lainnya Oh ini Green Hotel Frager Yang kemarin itu Jadi awalnya Dia merupakan Pesanggrahan ya Bernama Hotel Kiem Tahun 1897 Dibangun Kemudian dialihkan Ke keluarga Van de Terkom Kemudian mengubah namanya Menjadi Hotel Frager Oke Iya Iya Oh ini toko deferis Gedung Bang OCB Sekolah Istri Wah keren ya Bandung Iya 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 Itu dia sejarah Bandung Oh ini separti Didirikan The West Decker Tanggal 25 Desember 1912 Kongres Nasional Serikat Islam Di kongres inilah Kemudian Kata nasional itu Digunakan pertama kali Di India Belanda Tanggal 17 Sampai 19 Juni 1916 Oke Gedung Jarbers Sebagai lokasi Penyelenggaraan Bursa Tahunan Menarik nih Didirikannya Persis Persatuan Islam itu Oleh Muhammad Zamzam Dan Muhammad Yunus Tahun 1923 Di Bandung juga ya PMI juga Persip Bandung Berdiri tahun 1933 Indonesia Kelang Majalah Mobi Bandung 1745 Sakti Alamsah Menyiarkan Programasi Kemerdekan Melalui Kantor Berita Domei Sekarang Jadi Gedung Bank BTPN 12 Oktobernya Probekan Bendera Belanda Oleh Endang Karmas Hijrah Divisi Siliwangi Menarik nih ya Nah Ini sejarahnya Upi nih Bentar dulu Ini dulu Bandung Lautan Api Itu tanggal 24 Maret 46 Ini yang Kemudian Kota Bandung Itu Dibakar Karena Mengusir Penjajah Jadi Upi Itu berdiri Tangga Unggal 20 Oktober 1954 Umpar Itu 1955 Jadi Pertama Itu Upi Itu Universitas Tertua Di Bandung Kemudian Disusul Oleh Umpat Unisba ITB Uninus Umpas Maranata Kongres Pemuda Sunda 4 7 November Nah Dan Bandung Ini menjadi Sister City Sebenarnya Konferensi Asia Afrika Itu Dilaksanakan 18 Sampai 24 April 1955 Perubahan Nama Lapangan Udara Oh Tadi Itu Ada Lapangan Andir Kemudian Dirubah Namanya Menjadi Hussein Sasar Negara Tahun 1973 Menarik Menarik Ini Tokoh Tokohnya Nah Ini Sejarah Dari Zaman VOC Kekuasaan Zaman Kerajaan Kerajaan Dulu Jadi Kekuasaan Kerajaan Mataram Yang dipimpin Oleh Sultan Agung Meliputi Sebagian Besar Pulau Jawa Termasuk Kawasan Priangan Dulu Berarti Ini Adalah Kawasan Priangan Untuk Mengusir VOC Menuduki Batavia Sultan Agung Kemudian Mengerahkan Pasukannya Yang salah satu Dipimpin oleh Dipati Ukur Dari Priangan Serangan itu Gagal Sehingga Dipati Ukur Kemudian Dijatuhi Hukuman Oleh Sultan Agung Wah Ini Tahun 1794 Sampai 1829 Ini dia Bupati Wiranatakus Sumadua Memimpin Wilayah Miguric Bandung Yang Waktu itu Ibu kotanya Terletak di Kerapiak Jadi Kerapiak Itu adalah Aslinya Bandung Wiranatakus Sumadua Mempunyai Rencana Besar Untuk memindahkan Ibu kota Dari Kerapiak Yang dianggap Tidak memadai Kurang strategis Sebagai pusat Pemerintahan Pada saat Bersamaan Ada Gubernur Jenderal Dendels Tengah Membangun Jalan Raya Pos dari Anjar Kepanarukan Yang melewati Kawasan Priangan Jadi Itu proses Pemindahannya Ya 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 Sekarang Kita lihat Perkembangan Berikutnya Nah Ini sejarahnya 1641 Ini lebih tua lagi ya Kabupaten Bandung Berdiri itu Tahun 1641 Sultan Akung 1726 Pembuatan Peta Bandung 1794 Wiranatakus Sumah Kemudian Merupakan Bupati Bandung Ketujuh Di masa Pokrinannya Ini Dendels Nah Ini Wiranatakus Sumah Dua Ini Fotonya Dendels 25 Mei 1810 Jadi Dari Anjar Kepanarukan Itu Jalan yang cukup Panjang Baru begini aja Jadi ini Museum Kota Bandung Ini Ini masih Museum Baru Sepertinya Masih Akan Dilengkapi Tapi Kita sekarang Ada di Museum Bandung Ini adalah Museum Baru Yang ada Di Bandung Masuknya Masih Gratis ya Untuk Saat ini Kalau kita lihat Memang Disini kita bisa Mendapatkan Informasi Yang sangat Banyak Kalau kita Ingin Mengetahui Lebih Detil Dan Lebih Rinci Tentang Kota Bandung Jadi Mulai dari Sejarah Berdirinya Sejak Jaman Kerajaan Sejak Jaman Sultan Agung Sampai Di Tahun-tahun Terakhir Ini Kita bisa Melihat Perkembangannya Jadi Disini Juga Ada Wali Kota Bandung Dari Masa Kemasa Kita bisa Lihat Oke Itu dulu Perjalanan Kita Disini Karena Ternyata Gak Gak Banyak Ini Ada Kalau kita Lihat Kedepan Memang Bangunannya Masih Bangunan Lama Bangunan Zaman Belanda Tapi Memang Sekarang Itu Kalau kita Lihat Nuansanya Itu memang Khas Unik Baik Itu dulu Perjalanan kita Nanti Di depan Ini Akan Ada Semacam Museum Juga Dan Ini Anak-anak Sekolah Sudah Banyak Kesini Ini Ada Namanya Bandung Planning Gallery Bandung Planning Gallery Itu ada Di Seberang Sana Persis Berseberangan Dengan Museum Kota Bandung Ini Kita Juga Belum Tahu Apa Yang Ada Di Sana Apa Apa Mau Kita Lihat Dulu Atau Seperti Apa Rasanya Itu Ikutin Terus Perjalanan Kita Ini Adalah Hari Terakhir Kita Berada Di Bandung Dan Sore Ini Kita Akan Bergerak Menuju Ke Yogyakarta Dan Satu Malam Yogyakarta Baru Kemudian Kita Lanjut Ke Kota Pahlawan Surabaya Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Untuk Mengikuti Dan Mendapatkan Video-video Kita Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh